Sosok syarifah musnah istri Habib Hasan bin Jafar Asegaf, kini ditinggal sang suami meninggal dunia. Mengenal sosok syarifah musnah binti Ahmad Al-Haddad, istri dari mendiang Habib Hasan bin Jafar Asegaf. Habib Hasan bin Jafar Asegaf dikabarkan meninggal dunia di rumah sakit Cinere, Rabu 13 Maret 2024 pukul 9.01 waktu Indonesia Barat. Beliau menikahi salah satu cucu putri keturunan Rasulullah s.a.w. yaitu syarifah musnah binti Ahmad Al-Haddad Al-Hawi. Tidak diketahui kapan Habib Hasan bin Jafar Asegaf ini menikah. Semasa hidupnya, Habib Hasan kerap meluangkan waktu untuk bersama istri dan anak-anaknya. Momen hangat itu terlihat dari sejumlah unggahannya di Instagramnya, yakni hasan underscore jafar underscore umar underscore Asegaf. Saking romantisnya, Habib Hasan kerap mengajak sang istri untuk ikut dirinya berdakwah keliling kota bahkan sampai ke luar negeri. Kini setelah dikabarkan wafat, Habib Hasan bin Jafar Asegaf meninggalkan istrinya, syarifah musnah dan tujuh anak yang masih kecil. Enam orang putra yaitu Atos Abdullah Hasan Asegaf, Ali Uraidi Hasan Asegaf, Abdul Kadir Hasan Asegaf, Segaf Hasan Asegaf, Jakfar Hashimi Hasan Asegaf, Ahmad Anis Hashimi Hasan Asegaf, dan satu orang putri bernama Rukaya Hasan Asegaf. Meninggalnya ulama Habib Hasan bin Jafar Asegaf menjadi duka mendalam bagi para jemaahnya. Adanya kabar wafatnya sang ulama disampaikan Rabithah Alawiyah melalui akun Instagram, Rabithah underscore Alawiyah, Rabu, 13 Maret 2024. Segenap keluarga besar Rabithah Alawiyah turut berduka cita atas wafatnya Habib Hasan bin Jafar bin Umar Asegaf, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, pada hari Rabu, 13 Maret 2024. Demikian tulis Rabithah Alawiyah. Habib Hasan bin Jafar Asegaf dan istrinya Syarifah Musnah binti Ahmad Al-Haddad. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunews.com, Habib Hasan meninggal dunia selepas melakukan salat duha pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui pasti penyebab wafatnya sang ulama, namun Habib Hasan menghembuskan nafas terakhirnya. Ia tutup usia dalam usianya 47 tahun. Rencananya, jasad Habib Hasan akan disemayamkan di Masjid Nurul Mustafa Center, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sempat imami salat tarawih. Diketahui, semalam sebelum meninggal, Habib Hasan sempat mengimami salat tarawih malam kedua Ramadhan 1445 haji. Terlihat Habib Hasan mengenakan pakaian berwarna hijau sage. Tarawih malam kedua di Istana Segaf. Semangat yang mengebu dilanjut pembacaan burdah. Suasana tambah terasa bahwa Allah izinkan kita berbuat amal salih. Siangnya puasa, malamnya ibadah. Mari jadikan terus Ramadhanmu bermakna setiap harinya, 12 Maret 2024, bunyi keterangan unggahan tersebut. Sosok Habib Hasan bin Jagfar Asegaf. Mengutip dari situs Rabithah Alawiah, Habib Hasan bin Jagfar Asegaf merupakan pendiri dan pimpinan Majelis Taklim Nurul Mustafa, Jakarta Selatan. Namanya sudah tak asing lagi bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Habib Hasan bin Jagfar Asegaf biasa dipanggil dengan sebutan Habib Hasan merupakan anak sulung Habib Jagfar Asegaf. Dia lahir di Kramat Empang, Bogor pada 26 Februari 1977. Habib Hasan mempunyai empat saudara kandung, yakni Habib Hasan bin Jagfar Asegaf, Habib Abdullah bin Jagfar Asegaf, Habib Mustafa bin Jagfar Asegaf dan Habib Sami bin Jagfar Asegaf. Habib Hasan mulai berusaha bisa mengaji pada Syaih Usman Baraja sewaktu kecil dan mempelajari ilmu-ilmu Islam pada Syaih-Syaikh yang lain. Sehingga ia menguasai pengetahuan Islam dan dapat menjadi pemimpin Majelis Taklim Nurul Mustafa, Jakarta Selatan. Postingan terakhir Habib Hasan bin Jagfar Asegaf sebelum meninggal dunia, sempat unggah saat Habib Hasan memulai pendidikan resmi seperti biasa, SD, SMP, dan SMA, dan selanjutnya dilanjutkan di Yayan Sunan Ampel Malang. Selepas menuntut pengetahuan yang ia cari dari kota Malang, kemudian Habib Hasan memutuskan berusaha bisa bersama alim ulama di Jakarta dengan para kiai-kiai dan para habaib, para habib. Pada tahun 1997 untuk pertama kalinya Habib Hasan bin Jagfar Asegaf berdakwah yang dimulai di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Di sana Habib Hasan berdakwah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan jamaah sebanyak 500 orang. Lalu Habib Hasan pulang ke Bogor dikarenakan umi dari Habib Hasan sakit. Pada tahun 2001 jamaah Habib Hasan bin Jagfar Asegaf terus bertambah mulai dari 100 jamaah lalu bertambah menjadi 150 orang, sampai akhirnya menjadi 500 jamaah yang menghadiri pengajian ini. Tahun yang sama Habib Hasan kedatangan para habib mulai dari Habib Anis Al-Habshi yang memberikan ijazah maulid Simtu Durar. Saat itu pula pengajian ini diberi nama Majelis Te'alim Nurul Mustafa yang sebelumnya bernama Al-Irfan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.